Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di belajar grafting Terima kasih sudah mampir ke channel ini Bagi para subscriber Saya ucapkan terima kasih Kali ini saya akan membagikan Tutorial sambung durian Dengan menggunakan H2O2 ya teman-teman Seperti ini Nah obat ini Bisa kita dapatkan di apotek Hidrogen peroksida Atau kita sebut H2O2 Dengan kandungan yang 3% teman-teman Untuk caranya sendiri seperti ini Kita Menggunakan air Nah air yang kita gunakan disini Sebaiknya teman-teman Menggunakan air hujan Nanti hasilnya akan Lebih bagus ya teman-teman Kemudian Setiap 1 liter air Ini saya isi 1 liter Untuk setiap 1 liter air Kita berikan 10 ml 10 ml hidrogen peroksida Sekitar 2 tutup botol ini teman-teman Kita tuangkan seperti ini Kemudian kita aduk Agar tercampur Nah kemudian Entres Entres Pilih yang seperti ini teman-teman Jangan terlalu tua dan Jangan terlalu mudah Karena banyak teman-teman Yang masih belum paham Cara memilih entres durian Seperti ini Untuk mata tunasnya Belum pecah Sehat Kemudian kita celupkan Kecampuran air Yang sudah ada Hidrogen peroksidanya Tadi Seperti ini ya teman-teman Untuk hasil yang Bagus Saya sarankan Untuk merendam Sekitar 5 menit Atau 10 menit Juga bisa teman-teman Tapi jangan terlalu lama Kita rendam Seperti ini Sekitar 10 menit 5 menit 10 menit Kita diamkan dulu Nah nanti kita angkat Dan kita tiriskan Untuk video Sementara Saya potong dulu Untuk selanjutnya Kita sambung Seperti biasa teman-teman Cara penyambungan Teman-teman Bisa menggunakan Beberapa model irisan Misalnya Seperti ini Kalau saya Lebih suka Kita iris miring Terlebih dahulu Sedling Kita iris miring Seperti ini Rata Kemudian Entres tadi Kita sisakan Disini saya sisakan Empat daun Teman-teman Seperti ini Kemudian Entres juga Kita iris miring Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Kita siapkan tali Terlebih dahulu Kemudian Entres kita tempelkan Seperti di video-video saya Yang sebelumnya Yang terpenting disini Adalah Salah satu Sisi kulit Entres Dan kulit Sedling bertemu Apabila besar Entres Tidak sama Dengan besar Sedling Kita ikat Untuk teman-teman Yang masih belajar Sebaiknya Menggunakan Sedling Yang sudah Agak Keras Seperti ini Ini lebih mudah Jangan menggunakan Sedling Yang masih Lunak Kalau menggunakan Sedling Yang sudah Agak keras Seperti ini Akan mudah Teman-teman Kemudian Kita kunci Nanti hasilnya Seperti ini Teman-teman Kenapa Saya memberikan Atau Membocorkan Cara Seperti ini Karena Saya bertujuan Agar Nanti Teman-teman Atau petani Di Indonesia Khususnya Ini Lebih Maju Lagi Bisa Menciptakan Bibit-bibit Sendiri Tanpa Harus Membeli Teman-teman Karena Seperti yang Kita ketahui Untuk bibit durian Di pasaran Ini Harganya Juga Mahal Atau Teman-teman Bisa menggunakan Cara Seperti ini Kita Sayat Miring Tapi Kita Sisakan Sedikit Di bawah Kita Gunakan Empat Daun Kita Sayat Miring Juga Teman-teman Seperti ini Kemudian Kita Selipkan Kita Siapkan Tali Untuk Cara Penyambungan Bebas Teman-teman Bisa Menggunakan Cara Yang Mana Yang Dianggap Teman-teman Lebih Lebih Enak Atau Lebih Mudah Dipraktekkan Teman-teman Tidak Ada Cara Khusus Disini Harus Begini Harus Begitu Tidak Harus Yang Penting Paling Enak Dan Paling Mudah Untuk Teman-teman Praktekkan Di rumah Untuk Para Senior Atau Teman-teman Yang Sudah Ahli Saya Mohon Bimbingannya Apabila Di dalam Tutorial Ini Mungkin Banyak Kesalahan Saya Mohon Koreksi Bisa Menulis Di kolom Komentar Teman-teman Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Settling Kita Potong Nah Ini Juga Bisa Kemudian Hasil Sambungan Kita Tadi Kita Masukkan Kedalam Greenhouse Teman-teman Untuk Cara Pembuatan Greenhouse Sudah Ada Di Video Saya Yang Sebelumnya Teman-teman Bisa Membukanya Dan Menyimaknya Kita Susun Seperti Ini Nah Penggunaan H2O2 Di sini Bertujuan Untuk Menekan Tumbuhnya Jamur Dan Juga Untuk Mengawetkan Entres Agar Dia Bertahan Sampai Dia Menyatu Teman-teman Menyatu Dengan Seedling Kita Masukkan Kedalam Greenhouse Dan Kita Tunggu Sekitar 3 Minggu Sampai 4 Minggu Atau 1 Bulan Kita Lihat Kalau Sambungannya Sudah Menyatu Teman-teman Bisa Membuka Pintu Greenhouse Sebelah Untuk Adaptasi Setelah Dibuka Pintu Greenhouse Sebelah Baru Dikeluarkan Dari Greenhouse Dan Ditempatkan Di tempat Yang Terduh Ya Semoga Petani Di Indonesia Semakin Maju Bisa Menciptakan Bibit-bibit Sendiri Tanpa Harus Membeli Teman-teman Terima kasih Sudah Mampir Ke Channel Ini Bagi Teman-teman Para Subscriber Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Terima Kasih Sudah Menonton Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh